Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Gak Karuan bersama saya Iswan L. Oke, video ini merupakan video lanjutan dari video saya yang sebelumnya, di mana saya akan memberikan tutorial cara mengekspor data orto mosaik atau ortofoto agar bentuknya sesuai dengan shapefile jalur terbang. Silahkan teman-teman buka software Agisoft Metaship-nya. Nah, tahap pertama disini kita akan memasukkan ya, proyek hasil mosaiking data foto udaranya. Caranya, teman-teman pilih file, pilih open, dan teman-teman masukkan ya, proyek hasil mosaiking data foto udaranya. Nah, disini saya akan menggunakan proyek yang sudah saya simpan sebelumnya ya. Ini merupakan proyek hasil mosaiking yang saya lakukan di tutorial saya yang sebelumnya. Oke, jika sudah diselek seperti ini, teman-teman klik open. Nah, ini adalah tampilan dari data orto mosaik yang pada video sebelumnya sudah saya lakukan mosaiking ya, teman-teman. Ini sudah sampai pada tahap membangun orto mosaiknya. Nah, jika teman-teman belum memahami cara untuk melakukan mosaiking ya, hingga menghasilkan data orto mosaik atau orto foto seperti ini, silahkan teman-teman nonton video saya yang sebelumnya. Disitu sudah saya jelaskan semuanya tentang cara melakukan mosaiking menggunakan software Agisoft Metaship. Oke, kita masuk ke tahapan yang kedua. Kita import ya, teman-teman, data shape file jalur terbangnya. Caranya, klik kanan pada cangnya, kemudian teman-teman pilih import dan pilih import shapes. Nah, selanjutnya teman-teman cari ya, di mana teman-teman menyimpan data shape file jalur terbangnya. Nah, jika sudah ditemukan, silahkan teman-teman selek data shape file jalur terbangnya. Kemudian, teman-teman klik open dan klik yes untuk menampilkan data shape file jalur terbangnya. Oke, seperti ini teman-teman, ini adalah merupakan data shape file jalur terbang yang saya gunakan saat melakukan permintaan udara. Berikutnya, kita masuk ke tahap yang ketiga. Klik dua kali pada cangnya dan klik dua kali pada orto mosaiknya. Nah, selanjutnya teman-teman arahkan kursor pada garis dari shape file-nya, diklik. Berikutnya, klik kanan, pilih shape boundary tipe, dan pilih out boundary, diklik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bentuk garis dari shape file-nya sudah berubah ya. Ada garis hitam putus-putus di sini. Nah, ini menandakan kita sudah menyeleksi area dari data orto mosaiknya yang akan kita ekspor. Tentunya bentuknya akan sama seperti data shape file jalur terbangnya. Berikutnya, silakan klik kanan pada cangnya, pilih export, pilih export orto mosaik, dan pilih export jpeg slash tiff slash png. Nah, untuk settingan pada pixel size-nya, biarkan default seperti ini. Untuk background color-nya, silakan teman-teman pilih yang mana ingin teman-teman gunakannya. Untuk size pixel-nya, bisa teman-teman ubah atau teman-teman gunakan yang settingan default. Berikutnya, untuk image deskripsinya, teman-teman masukkan ya deskripsinya. Jika sudah, tekan export dan isikan file namenya. Selanjutnya, teman-teman klik save. Nah, oke teman-teman, kita sudah berhasil menyimpan atau mengekspor data orto mosaiknya. Tentunya, bentuknya akan sama seperti bentuk dari save file jalur terbangnya. Nah, saya akan membuka ya data orto mosaik yang barusan saya ekspor. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, bentuknya ini sudah sama seperti bentuk dari jalur terbangnya. Oke teman-teman, sangat mudah kan cara mengekspor data orto mosaik agar bentuknya itu sesuai dengan data save file jalur terbang. Jadi, kalian tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan cropping ya menggunakan software ArchMap. Tentunya, dengan software Agis of Metaship ini, kalian sudah bisa melakukan cropping terhadap data hasil mosaiknya yang berupa data orto photo ini. Nah, oke teman-teman, cukup sekian tutorial yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat buat kalian semua.